selamat menikmati pelaksanaan seleksi P3K Guru 2023 dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah yang pertama yang kami dapatkan informasi ini langsung dari hasil rapat koordinasi bersama pemimpinan daerah dan juga kembali Kudistek, Kementerian Rb, Kementerian Agri dan juga BKN tentunya di beberapa daerah dan sampai saat ini sedang melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang ada di Indonesia dibagi-bagi per wilayah kantor regional teman-teman semuanya dan ada oleh-oleh tentunya alur pendapatan Feksi P3K Guru 2023 ini akan segera dilaunching dan kami mendapatkan informasi diantaranya yang pertama ada guru honorer sekolah negeri dan juga swasta yang terdaftar di Dapodik tentunya individu baru maupun juga yang mempunyai sertifikat pendidik seluruh PG 2021 belum penempatan harus mendaptar nah jadi teman-teman yang awas PG di P3K 2021 kemarin P3K 2023 harus mendaptar juga ya jadi tidak otomatisnya nanti dalam akun ataupun portal SSC ASN selanjutnya guru honorer K2 yang terdaftar database PKN dan ini hampir sama seperti P3K 2022 teman-teman itu melalui approval dari info GTK ataupun juga dari info ya info GTK ke mendikbudistek sudah melakukan verbal ijazah dan NOVTK hingga kualifikasi S1 sudah valid tentunya nah pendaptaran akun di SSC ASN miliknya BKN dan tentunya ini harus sinkron dengan Diktu Capil dan juga tempat tanggal lahir ini hampir sama ya dengan P3K 2022 kemarin selanjutnya mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 yang pertama untuk PG 2021 itu langsung penempatan nah jadi teman-teman yang sudah lulus passing grade di P3K 2021 atau P1 ya itu langsung penempatan guru telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 nah ketika PG 2021 di pemerintah daerah tersebut masih terdapat ketersediaan formasi atau formasi yang kosong maka untuk P2, P3 dan juga P4 ini akan segera dites semuanya menggunakan CAT seperti itu namun tentu ya berbeda P2, P3 itu mungkin sama namun dengan P4 dan guru non-ASN itu akan berbeda seperti itu seperti P3K 2022 kemarin diantaranya yang pertama itu wawancara paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu intansi berdasarkan nilai ranking tertindik dan ketersediaan kebutuhan di sekolah nah disini juga untuk lulusan PPG dan juga non-ASN ataupun juga honorer sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik minimal yang belum genap 3 tahun setelah Juni 2020 ataupun juga honorer swasta yang terdaftar di Dapodik paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan dalam jabatan satuan intansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia ini hampir sama teman-teman namun yang berbeda nanti penilaian CATnya ya untuk P2 dan juga P3 seperti itu nah urutannya seperti ini ya PG 2021 THK2 ataupun juga P2 selanjutnya P3 P3 tentunya teman-teman ada yang sudah TP dan itu tidak tidak mempengaruhi ya teman-teman semuanya jadi nanti untuk P2 juga P3 yang sudah TP juga itu akan tes menggunakan CAT namun tentunya berbeda ya tesnya dengan P3K 2022 kemarin selanjutnya seleksi tahun 2023 formasi seludutnya pada dinas pendidikan nah ini adalah sebuah ilustrasi ya teman-teman semuanya misalkan intansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah masing-masing 1 kebutuhan dimana dibuka 2 formasi di intansi nah misalkan seperti ini ya teman-teman semuanya dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini contoh saja ya kuota formasi terpakai namun formasi tetap pada dinas pendidikan jadi untuk penempatan nantinya disesuaikan dengan jumlah formasi yang terpakai dan jumlah ketersediaan yang ada guru honoreh di sekolah tersebut sama seperti tahun 2022 kemarin misalkan untuk sekolah A ataupun juga sekolah B ini ada formasi nah pemenangnya itu di sekolah C untuk jabatan yang sama dan sekolah D untuk jabatan yang sama maka guru tersebut itu akan bertindah formasinya ke tempat sekolahnya bernaung ataupun juga misalkan formasinya ada di sekolah A pemenangnya ada di sekolah C namun di sekolah C tersebut guru honoreh tersebut lolos ya di sekolahnya masing-masing jadi akan ditempatkan di sekolahnya namun dengan catatan formasi pada jabatan yang sama seperti itu misalkan guru bahasa Indonesia bisa ke dalam guru kelas misalkan ya nah guru tersebut adalah guru bahasa Indonesia ataupun seperti ini ya guru bahasa Inggris sekarang mudah-mudahan sedang dikaji ya guru bahasa Inggris bisa ke dalam guru kelas misalkan seperti itu ya jadi guru honoreh tersebut tetap di sekolah yang sekolah apa sekolah yang dia mengambil sampai saat ini seperti itu ya selanjutnya untuk mekanisme seleksi menggunakan cat nah untuk menggunakan seleksi cat ini tentunya sangat berbeda ya dengan V3K 2021 dan juga 2022 kemarin nah seleksi cat dilakukan oleh panitia seleksi nasional bukan panitia seleksi daerah materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku kelulusan seleksi kompetensi ditentukan yang pertama itu 3 kali jumlah jabatan dalam satu intansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah dan juga ada seleksi wawancara dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian nah untuk seleksi wawancara disini nanti berbeda ya dengan V3K 2022 kemarin jadi ini dilaksanakan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian dalam ini oleh pemerintah daerahnya masing-masing seperti itu nah itu untuk P2 dan juga untuk P3 namun kita tunggu saja regulasi untuk P2 dan P3 ini apakah observasi seperti tahun kemarin dilakukan oleh kepala sekolah maupun juga pengawas namun Ibu Lundok Seriani bilang pada saat Raker bersama Kemenidik Pudistek dan juga Komisi Sepudu DPR RI bahwasannya diobservasi oleh diri sendiri namun kita tunggu saja ya seperti apa itu regulasinya nah yang jelas ini materi pada CAT tersebut penilaian CAT tersebut merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu jadi soalnya agak mudah ya seperti itu mungkin ya nah untuk P4 dan juga guru Rona SN di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta ini mendapatkan sempatnya juga namun termasuk ke dalam P4 ya diantaranya materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis manajerial sosio-kultural ya seperti itu dan sama ya kelulusan seleksi kompetensi ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu intansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai emang batas misalkan seperti ini ya teman-teman semuanya di sekolah teman-teman ada formasinya 1 nah jadi guru honorernya itu ada 4 misalkan nah jadi ranking 1, 2, 3 itu mendapatkan kelulusan nah jadi untuk ranking keempat nanti itu ketika nilainya terendah itu tidak bisa lolos seperti itu jadi nanti dihitung dari jumlah formasi dan jumlah mafel pada satu intansi atau kebupaten seperti itu 3 kali jumlah kebutuhan misalkan guru PAI guru PAI itu jumlah formasinya ada 8 berarti 3 kali jumlah jabatan itu yang lolos itu 3 kali 8 seperti itu 24 misalkan seperti itu ya namun kita tunggu saja ya yang lebih jelasnya paparan langsung nanti oleh Ibu Noh Suryani pada saat rapat kerja dengan komisi 10 seperti itu ya teman-teman semuanya nah ini adalah ilustrasi seleksi di tahun 2023 misalkan dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di intansi pemerintah provinsi DKI Jakarta misalkan ya kebutuhan 1 disini sekolah A mempunyai kebutuhan 1 dan juga guru honorinnya 1 misalkan sekolah B kebutuhannya 1 ASNnya 1 honorinnya 1 berarti kelebihan guru disini kata tangannya dan sekolah C misalkan kebutuhan 1 ASNnya 0 honorinnya tidak ada dan sekolah D kebutuhan 1 ASN 1 honorinnya 1 ini termasuknya kelebihan guru keterangannya misalkan seperti ini ya teman-teman semuanya pemenang jadi kan 2 formasi ya pemenangnya itu adalah 2 orang namun ini ada kebutuhan itu adalah ada 4 sekolah seperti itu dimana yang sekolah B dan sekolah D itu kelebihan guru contohnya ya seperti itu maka pemenang 1 sekolah induknya sudah kelebihan guru dicari ditempatkan sekolah yang masih butuh seperti itu jadi formasi itu bisa berpindah ke sekolah yang masih butuh atau tidak ada guru honorernya ataupun juga kekurangan guru misalkan disini pemenangnya itu adalah dari sekolah B maka akan ditempatkan ke sekolah C seperti itu ya nah disini juga untuk pemenang kedua itu akan ditempatkan juga ke sekolah yang mendapatkan atau terdapat kebutuhan nah dari nilai hasil seleksi tersebut yang pertama itu adalah THK2 ya THK2 tentunya yang sudah lulus spasing grade ataupun juga nanti yang PG 2021 terus diturunkan ya THK2 yang belum lulus PG THK2 ataupun juga PE3 dan juga P4 sama urutannya seperti ini ya tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi yang tersedia misalkan PG 2021 itu ada kategori lagi ya ada kategori guru honor yang negeri ada THK2 ada guru honor yang swasta yang pertama itu adalah PG 2021 yang THK2 itu akan mendapatkan peringkat ke satu dulu seperti itu ya seperti ini nilainya ya teman-teman semuanya jadi ketika PG 2021 sudah habis ketika masih formasi ada formasi yang kebutuhan yang tersedia maka itu akan mengambil kepada P2 atau THK2 nah THK2 ini tersedia adalah THK2 guru honorer THK2 yang belum lolos PG di tahun 2021 itu akan lebih dikotaskan di kedua ya ataupun disebut dengan P2 nah ketika masih tersedia kebutuhan formasi maka itu dengan P3 guru honorer negeri yang sudah menggabdi 3 tahun lebih seperti itu dan jika masih tersedia lagi maka untuk P4 lulusan PPG dan juga guru yang masih belum mengabdi minimal 3 tahun dan juga guru swasta seperti itu jadi peringkatnya itu peringkat keempat nah ini ada sebuah ilustrasi saja ya teman-teman di P3K 2023 dan tentunya teman-teman yang belum lulus di P3K 2022 kami akan mengabarkan terus cara update tentang kebijakan dan juga mekanisme di P3K 2023 dan ini mungkin mekanisme yang cukup simple saja kita tunggu saja regulasi-regulasi atau perkembangan dari hasil evaluasi P3K 2022 kemarin mudah-mudahan tidak apa mudah-mudahan teman-teman dari P1 P2 P3 hingga P4 itu dipermudah ya sehingga teman-teman bisa mendapatkan penempatan dan juga formasi kuncinya ada di pemerintah daerah pemerintah daerah harus mengusulkan formasi sesuai dengan jumlah yang telah ditapkan dalam peraturan Menteri Keuangan 212 dan disana meskipun nanti ada serangkaian CAT penilaian ketika jumlah formasinya sama dengan jumlah kebutuhan maka itu bisa lolos semuanya seperti itu kuncinya ada di pemerintah daerah dengan mengajukan formasi kepada kemenfan RB sesuai dengan kebutuhan seperti itu mungkin itu yang dapat